Jadi esensi dasarnya tuh gini teman-teman Kita ya gak memiliki pendarahan bagus tuh gak masalah Tapi ketika kita misalnya katakanlah kaki kita salah satunya sakit Itu kan jadi masalah Kerja teman-teman juga bisa terganggu Oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Murad Mulana Ya teman-teman lanjut lagi ya Dari video sebelumnya Ini saya coba lewat jalan petojo binaturaya lagi nih Udah lama gak lewat sini soalnya Di video sebelumnya saya mengulas terkait gini teman-teman Yang gagal paham Antara jalan kaki dan Katakanlah teknologi kendaraan yang sekarang banyak jenisnya ya Kita skuter listrik, mobil listrik, kereta, sawat dan lain sebagainya Nah disana ada Ya yang komentar Mungkin ya ini tebakan saya aja sih Ada yang komentar Sepertinya Gagal memahami antara Jalan kaki dan teknologi ini ya Analogi kendaraan ini Jadi Terkait jalan kaki itu sejatinya Ya saya membandingkan memang Dengan Kendaraan Bagus lah Katakan Nah sejatinya yang paling Harus disyukuri itu ya Ketika kita bisa berjalan kaki Ya dikasih kaki Allah SWT dengan sehat dan itu harus disyukuri Dan itu sejatinya lebih nikmat dibanding Misalnya katakanlah kita mempunyai Kendaraan bagus Kendaraan mahal Coba deh Teman-teman Kalaupun harus memilih Ya syukur-syukur Dua-duanya punya gitu Ya Kaki sehat Alhamdulillah Punya mobil bagus juga Tapi gini lah Kita reel aja Sekarang itu kan berdasarkan Reel di lapangan Ya kan Katakanlah saya pribadi nih Saya tidak mempunyai kendaraan bagus Ya saya gak masalah Dan saya masih tetap bersyukur Alhamdulillah Karena bisa jalan kaki Ya jadi saya masih bisa bersyukur Karena saya masih bisa jalan kaki Jadi esensi dasarnya tuh gini teman-teman Kita Ya Enggak memiliki kendaraan bagus Itu gak masalah Ya kan Tapi ketika kita misalnya Katakanlah kaki kita salah satunya sakit Itu kan jadi masalah Kerja Teman-teman juga bisa terganggu Atau aktivitas lainnya juga Jadi gak lancar Nah itu dasarnya dulu Basicnya dulu Atau kalaupun ada kendaraan bagus Ada itu Itu adalah fungsionalitas Dalam artian Ya itu juga bagus Mempercepat Ya Tapi Jangan itu yang jadi dasarnya Karena nanti kita Apa ya Timbulnya gak bersyukur Jadi dasarnya itu bersyukur dulu Karena taleng kaki itu Apa ya Kayak rutinitas sehari-hari yang Ya katakanlah kita Orang mau makan Kebutuhan pokok Ya kan Teman-teman mau ke masjid jalan Mau kerja jalan Mau ke Teman Tempat teman juga jalan Walaupun intinya Ada tetap kombinasi Terutama yang jauh ya Kayak saya mau ke kantor kan kombinasi Motor, KRL, jalan Tapi yang ditambahkan itu jalannya Syukurnya itu Fungsionalitas Saya berulang-ulang nih ngomong nih Fungsionalitas dari Itu kendaraan sendiri Jadi Jangan sampai gagal paham nih Ketika saya ngomong Kenikmatan Dan harus disyukuri itu Jalan kaki Ya Dengan kaki yang sehat itu Lalu kita melakukan jalan kaki Karena rasa syukur Ya itu Menurut saya Wajar dan harus Saya juga tidak Menelak teknologi Saya berulang kali nih ngomong Saya juga tidak menelak teknologi Karena saya sendiri pun Ya tiap hari mematukan teknologi Motor Mobil Ya kan Ingat Rasa syukur itu Ya Diawali dari apa yang kita ada aja Sekarang Sehat Tangan kita juga Sehat Kaki kita juga sehat Tubuh kita juga sehat Dari situ dulu Kira-kira seperti itulah Gambaran Mudahnya Dan jalan kaki ini Bagi saya pribadi ya Bentuk rasa syukur saya Dari stasiun Tanah Abang Ketempat kerja Bentuk rasa syukur saya pribadi gitu Oke ya Allah Saya pengen sehat Caranya ya saya jalan kaki Ketika berangkat dan pulang kerja Itu Pilihan Kalau pun teman-teman Gak mau juga ya Gak masalah itu pilihan masing-masing Memang tetap mau naik skuter listrik Mau naik mobil Mau naik motor Silahkan Itu hak teman-teman Gak ada yang melarang Oleh karena itu Basic untuk bersyukur Karena kita dikasih kaki Oleh Allah itu ya Tetap wajib dan harus Apalagi yang sehat ya Oke teman-teman Sobatnya Kali kali ini Itu aja Masih tentang Jalan kaki dan kendaraan Biar gak gagal Paham nih Salah paham Yaudah kalau suruh jalan kaki Coba Kamu jalan kaki dari rumah ke tempat kerja Ya gak begitu konsepnya teman-teman Ya gak begitu Jadi gagal paham Masa saya dari tangga keselatan ke Jakarta Harus jalan kaki Sudah ada teknologi kok Menolak teknologi Saya sesuai kebutuhan aja Naik motor Naik KRL Terus baru jalan 3 km Kan sesuai kebutuhan Seharian saya Butuhnya 10 km sehari Yaudah Pulang pergi udah 7 Sisanya tinggal kemana-mana gitu Ketika makan Atau ketika ke masjid Itu kan tujuannya baik ya Itu bukan berarti Wah Mikirnya lurus aja kayak Itu aja ya teman-teman Salam jaki Salam sehat selalu Wassalamualaikum Wr Wb